Pabrik tekstil di jalan pedan Karangdowo-Kelaten terbakar dan api membakar habis isi gudang berisi gulungan kain atau bahan tekstil siap kirim. Kebakaran gudang pabrik tekstil terbesar di kecamatan pedan Kelaten ini diduga akibat konsleting listrik. Meski sempat padam karena guyuran hujan, namun masih ditemukan titik api di balik gulungan kain yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api hingga malam hari. Petugas mendatangkan alat berat untuk mengurai sisa-sisa gulungan kain yang masih terbakar. 10 jam kemudian titik api dapat dilokalisir. Kita harus bersabar karena harus proses pemadam mati dengan kebenaran yang terbakar. Ini media kain yang cukup tebal sehingga harus kita urai. Karena satu percikan barang api yang ada di kain, nanti akan merebat setelah kita kain akan nyara lagi.